Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setulur sahabatku sekalian, ya bicara tentang Cina gak ada habis-habisnya Perekonomian Cina saat ini sedang mengalami masalah serius Kinerja ekonominya mengecewakan, ekonominya mulai melemah Data dari pemerintah yang dipimpin Presiden Xi Jinping menunjukkan Tingkat pengangguran usia 16-24 tahun menembus 20,4% pada April 2023 Hal ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Cina Jutaan sarjana di Cina kesulitan mendapatkan pekerjaan Kondisi ini diperparah kontraksi sektor manufaktur yang semakin dalam Bukannya merekrut tenaga kerja tetapi bisa jadi malah PHK yang terjadi Situasi buruk Cina tentunya ini berdampak bagi Indonesia Yang merupakan mitra strategis dari Cina Isu banyaknya pekerja asing asal Cina pun bisa kembali menjadi sorotan Besarnya investasi dan banyaknya proyek yang dikerjakan Membuat tenaga kerja asing asal Cina juga banyak di Indonesia Data dari kementerian tenaga kerja menunjukkan jumlah TKA asal Cina pada 2022 Lebih dari 52 ribu orang Naik dibandingkan 2021 yang sekitar 38 ribu orang Dibandingkan negara lainnya jumlah TKA asal Cina menjadi yang terbanyak Ini baru yang tercatat secara resmi Belum lagi misalnya TKA ilegal yang jumlahnya tidak bisa dipastikan Saudaraku pada akhir tahun 2021 Ekonom senior Faisal Basri menyorot banyaknya TKA asal Cina masuk ke Indonesia Bahkan Indonesia disebut menyerap pengangguran Cina Menurutnya yang dibesar-besarkan selama ini adalah Indonesia memerlukan TKA Cina Karena membutuhkan keahlian mereka katanya Padahal menurut Faisal Basri faktanya TKA Cina yang bekerja di Indonesia Tidaklah memerlukan keahlian khusus gitu Ungkapan Faisal Basri lengkapnya adalah Jadi omong kosong Pak Luhut Tenaga ahli gak sanggup Belum punya tenaga ahli sebagian besar begini-begini Kata Faisal Basri dalam core media discussion Waspada kerugian negara dalam investasi pertambangan Pada Selasa 12 Oktober 2021 Membuldatnya TKA asal Cina di Indonesia Yang didukung pemerintah pusat Justru memberikan kesan bahwa Pemerintah tidak berpihak kepada rakyat Dan lebih mementingkan urusan perusahaan asing Kelonggaran birokrasi Demokrasi memberikan asing Untuk mengeruk keuntungan dari kerjasama yang tidak imbang Masalah seperti ini bukanlah yang pertama terjadi di Indonesia Pemerintah dan masyarakat harusnya Sudah mampu melihat bahwa Kerjasama dengan negara asing Baik itu dari investasi Perjanjian ekonomi, politik, hutang Dan jenis kerjasama lainnya adalah Alat untuk menjajah negeri Sheikh Abdurrahman Al-Maliki Dalam bukunya Politik Ekonomi Dengan tajam Mengatakan bahwa Hutang luar negeri sebenarnya bukanlah bantuan Melainkan senjata politik Di tangan negara penjajah Untuk memaksakan pandangan Dan kebijakan politiknya Atas negara yang dijajah Sistem pemerintahan yang baik Harusnya bisa mengatur kerjasama dengan negara lain Tanpa merugikan negara sendiri Seperti halnya sistem pemerintahan Islam Yang sangat memperhatikan hubungan bilateral dengan negara lain Demikian seluruhku sekalian Para pemirsa Justice Monitor Semoga obrolan singkat ini Banyak manfaat Dan kita bertemu lagi di channel yang sama Dan jangan lupa untuk subscribe Like dan klik tombol lonceng di bawah ini Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!